Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Honda Mobilio Prestige. Ini yang keluaran awal-awal ya, tahun 2014. Dan dulu ini trim tertingginya. Karena awal keluar tuh belum ada varian RS. Dia munculnya beberapa bulan kemudian. Headlamp, sama kayak tipe-tipe di bawahnya ya. Dia kristal multi reflektor, grill chrome. Yang membedakan tipe Prestige. Di sekeliling fog lamp ada garnish chrome-nya. Nah, untuk mesinnya sama ya semua varian. 1.500 cc, 4 silinder i-VTEC. Dengan output 118 PS dan torsi 148 Nm. Yang paling bertenaga ya di kelasnya, di modul ABS-nya. Untuk ruang mesin masih warna dasar. Begitu juga kap mesin dan belum ada perdam. Ini dulu harga barunya bahkan nggak sampai 200 juta ya. Rp199 juta nih awal launching. Sekarang pasaran kisaran 110-120an. Untuk pajaknya dia PKB-nya 2,6. Peleknya yang Prestige juga beda. Finishingnya polis. Dengan profil ban 18565R15. Bannya Briston Ecopia. Yang Prestige juga di samping ada list chrome-nya ya. Di tepian bawah pintu. Spion sewarna bodi dengan sandispion. Handle model tarik sewarna bodi. Untuk interior. Masih sama kayak tipe E ya yang warna beige. Karena yang full black tuh justru varian RS dan tipe S. Bahan juga disini full hard plastik. Belum electric retract ya. Electric mirarnya disini ada window lock, power door lock, power window auto, CC driver. Door handle juga beige. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Ini ya Prestige cuma ada Matic only. Dia ada footrest. Untuk buka cup mesin dari sini. Kisya AC yang bisa diputar 390 raja. Dengan ring chrome. Framing di luar sininya silver. Bahan dashboard standar hard plastik. Kuncinya kayak gini. Udah nyatu sama remote ya. Sekarang kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Cuma sampai tipe Prestige belum ada audio string switch ya. Itu baru ada DRS. Untuk pengaturan setir. Dia tilt. Dan MID-nya disini dia ada Odo. Strip. Rata-rata konsumsi BBM. Balik lagi ke Odo. Simple banget. Cuma yang bikin keren. Speedonya ini warna-warna birunya ya. Gradasi. Ala-ala Indie Glow. Wiper disini sudah intermittent. Ada wiper belakang. Di kanan saklar headlamp. Hazard penempatan disini. Ini ya. Kelebihan Prestige juga. Dia udah dapet side unit monitor. Tipenya DDX3035. Inputnya CD. Cuma lainnya standar ya. Dia belum ada Bluetooth. Adanya disini USB aja. Di bawah AC. Lumayan ini ada pengatur arah semburan ke kaki. Dan fog lamp dia saklar terpisah. Posisi disini. Yang ini Open Close Air. Adalah chip penyimpanan terbuka. Disini ada pour outlet juga ya. Ada dua buah cup holder. Transmisinya dia CVT. Part brake mechanical. Ada tempat penyimpanan juga disini. Joknya aslinya fabric ya. Ini udah disarungin kulit. Headrestnya disini masih yang fix. Seat belt disini fix. Hand grip disini fix. Sun visor sisi perumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Ada lampu baca di tengah sini. Sepian tengah. Day night view sun visor sisi driver. Dia lengkap dengan vanity mirror juga. Sampai tipe prestis belum ada tweeter ya. Tweeter baru ada di RS. Artinya dual SRS airbag. Laci. Standar. Belum so-opening. Ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver juga standar. Belum ada head adjuster. Untuk buka tanki dia dari sini. Ini yang khas dari mobilio ya. Potongan di window lainnya. Untuk door trim belakang sama ya. Full hard plastic warna beige. Kombinasi sama warna gelap disini. Door handle juga warna beige. Di bawah ada cup holder dan door pocket. Speakernya dia ada di belakang ya. Bukan di door trim baris kedua. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket. Dari sarung joknya. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Masih ada tunnelingnya ya. Ini penggerak depan. Serta ini layout dari dashboardnya. Jadi dari interior. Yang membedakan prestis itu dari head unit monitor ya. Double blower disini dengan 3 buah kisi AC. Dan pengaturan speed fan sampai 3. Hand grip disini model fix. Seat belt disini yang masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan adjustable. Pelipatan 60-40. Ini juga kursinya sliding. Ini udah paling mundur. Ini paling maju. Bisa maju banget. Untuk akses ke belakang. Montage stumble ya dari sini. Ini masih ngunci nih. Lama. Nggak dibuka kayaknya. Di baris ketiga. Ini ada cup holder. Tempat penyimpanan. Nah speakernya disini ya. Seat belt sampai baris ketiga. Di baris ketiga pelipatan 50-50. Dan headrest juga stable. Serta bisa diatur lagi recline-nya. Di baris ketiga tapi udah nggak ada hand grip lagi ya. Disini adanya lampu baca. Duduk di baris ketiga. Lumayan lega loh ini mobil yuk. Ini saya tinggi 178. Ini tadi posisi paling mundur ya. Masih lumayan. Di kanan akomodasi sama ya. Cup holder. Tempat penyimpanan. Cuma bedanya yang ini lebih dalam nih. Speaker juga ada disini. Frame belakang tromol. Kalau dari belakang bedanya yang prestis dia. Garnish di atas platformnya krum. Tapi zaman ini belum ada emblem prestis terpisah ya. Di bawah ada reflektor. Ada muffler cutter. Di atas ada rear wiper. Athena short pull. Jadi disini emblemnya cuma ACVT aja. Nggak ada emblem prestis sendiri. Yang di kiri emblem Honda Mobilio-nya. Untuk buka bagasi dari sini ya handle. Ini bagasinya ketika baris ketiga aja tegak. Masih lega banget. Di balik sini ada untuk tempat penyimpanan toolkit. Tadi ya pelipatan kursi 50-50. Tapi cuma sandarannya aja. Untuk dudukannya ini mesti terangkat semua. Seperti gini ya. Ketika baris ketiganya terlipat. Bahan serep dia ada di bawah sini. Ini desainnya dari belakang secara overall. Dan varian ini sejak facelift 2017 sudah nggak ada lagi ya. Varian prestis. Jadi aksesoris-aksesoris chrome-nya dijual terpisah sebagai aksesoris resmi waktu itu. Sejak varian prestis hilang. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Selain head unit monitor juga kelebihan fiturnya adalah tadi kamera mundur. Yang mudah bawaan di tipe prestis. Oke sekian video saya mengenai Honda Mobilio Prestis tahun 2014. Terima kasih sudah menonton.